Halo sanak pepadaan, kembali lagi bersama AC If Movies, channel dimana kalian bisa menonton film-film berkualitas untuk nemenin waktu robahan kalian dan waktu santai kalian. Di video kali ini, Mimin akan kembali menemani kalian untuk membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul The Grand Inferno yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang sebuah suku di kedalaman hutan Amazon yang merasa terusit kedamaiannya oleh tangan-tangan serakah yang ingin sekali mengambil kekayaannya beserta minyak kumi di dalamnya. Dan pada akhirnya suku tersebut melakukan kanibalisme kepada orang-orang tidak bersalah yang berkunjung ke dalam pedalaman tersebut. Bagaimana kisahnya? Biar kalian gak penasaran tanpa perlu berlama-lama, langsung atur posisi terbaik kalian dan mari kita mulai alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada segerombolan mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo besar-besaran di sebuah universitas. Dengan tujuan agar pihak kampus memberikan hak asuransi penuh kepada pegawai janitor di universitas mereka. Dan diketahui aksi tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Alessandro. Kemudian disini juga kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang bernama Justine yang pada kali itu sedang mengikuti kelas pelajaran. Dosen disana memperlihatkan tata cara primitif Soko Amazon dalam melakukan sunat masal kepada perempuan-perempuan disana. Yang mana ini dilakukan oleh suku tersebut dengan cara yang benar-benar sadis. Dan setelah kelas itu sudah selesai kemudian Justine langsung didatangi oleh salah satu teman Alessandro yang bernama Jonah. Jonah kemudian mengajak Justine untuk bergabung sekaligus merayakan keberhasilan mereka karena saat ini pihak kampus telah memberikan hak asuransi penuh kepada pegawai janitor. Dan pada malam harinya kemudian Justine pun mendatangi perkumpulan Alessandro yang dimana kini Alessandro berencana untuk menghentikan perusahaan swasta yang ingin membangun sebuah pabrik dan mengambil semua kekayaan di dalam hutan Amazon. Hal ini tentunya membuat semua para mahasiswa disana merasa riskan mengingat di dalam hutan tersebut masih terdapat suku perdalaman. Alessandro juga berencana mengajak seluruh teman-temannya itu untuk pergi ke sana dengan tujuan untuk berdemo agar para pegawai perusahaan swasta dapat menghentikan pembangunan tersebut. Namun di saat obrolan berlangsung tanpa sengaja Justine malah menyinggung setiap perkataan yang diucapkan oleh Alessandro sehingga pada akhirnya Alessandro pun menyuruh ia pergi. Keesokan paginya Justine pun kembali mendatangi Alessandro dengan meminta maaf kepadanya. Dia juga meminta agar dia bisa ikut serta untuk berdemo bersama dengan teman-teman yang lainnya. Dan memang diketahui ternyata Justine ini memiliki sifat kemanusiaan kepada siapapun. Singkat cerita semua pendemo yang dipilih oleh Alessandro pun bergegas pergi menuju hutan Amazon di bagian negara Peru. Awalnya perjalanan mereka pun baik-baik saja dan tidak ada halangan. Dan saat mereka ini sudah tiba, Alessandro sempat meminta kepada teman-temannya itu agar segera merekam setiap kejadian di saat berdemo nanti. Hal itu bertujuan agar mereka dapat berjaga-jaga karena mungkin saja mereka akan diperlakukan secara kasar oleh para pekerja di sana. Dan jika hal itu terjadi, maka kejadian tersebut bisa dijadikan senjata dengan menguploadnya ke sosial media. Dan akhirnya setelah persiapan semuanya sudah selesai, kini mereka pun mulai memasuki hutan tersebut dengan melewati aliran sungai yang sangat-sangat berbahaya. Setelah mereka sudah sampai, lalu Alessandro pun meminta kepada temannya itu untuk segera memakai pakaian yang sama dengan para pekerja pabrik, agar mereka dapat menyusup masuk dan tidak dicerage oleh siapapun. Ketika mereka ini sudah berhasil masuk, kemudian mereka pun mulai mengembangkan gambar kepada masing-masing orang dan sengaja mengingatkan diri ke pohon serta bulldozer sambil menanyakan secara live ke sosmed semua kegiatan itu. Namun tiba-tiba saja ikatan gemuk Justin mengalami kemacetan, sehingga pengamal pabrik bersenjata lengkap langsung menyandara dirinya dan meminta kepada pendemo untuk menghentikan semuanya. Namun tanpa disangka, sambil menanyakan kejadian secara live, Alessandro langsung mengancam balik kepada mereka semua dengan mengatakan bahwa Justin ini adalah seorang putri dari seorang pengacara PBB. Dan jika dia menembak anak dari salah satu PBB, maka perusahaan swasta tersebut akan mendapatkan masalah besar nantinya. Setelah mendengarkan pernyataan itu, para pekerja perusahaan itu lebih memilih mengalah dan mulai menghentikan pekerjaannya. Dari kejadian ini terungkap sebuah fakta, ternyata Alessandro ini telah merencanakan semuanya dari awal yang memanfaatkan Justin sebagai putri dari seorang pengacara PBB untuk mengancam para pekerja pabrik di sana. Alessandro menggunakan Justin sebagai seorang alat dan memang diketahui gembok yang macet sebelumnya itu pun merupakan bagian dari rencana Alessandro untuk mengancam para pekerja di sana. Setelah mereka semua berhasil menghentikan aksinya itu, para pekerja di sana langsung membawa para PBB tersebut untuk dipulungkan ke negaranya masing-masing. Saat di dalam pesawat, Alessandro beserta semua teman-temannya mulai merayakan keberhasil mereka dikarenakan memang live streaming yang mereka lakukan telah menjadi trending topic di berbagai sosial media. Tentunya dengan mengomentari hal positif akibat aksi keberanian yang mereka lakukan. Namun tidak dengan Justin yang memandang mereka dengan tantapan sinis, dikarenakan dia merasa hanya dimanfaatkan saja oleh Alessandro dan teman yang lainnya. Kesenangan mereka itu pun tidak berlangsung lama, dikarenakan tiba-tiba saja pesawat yang mereka naiki ini malah mengalami kerusakan mesin yang mengakibatkan pesawat itu jatuh ke dalam hutan. Akibat dari kecelakaan tersebut, beberapa anggota pendemo beserta pilot pesawat pun tewas dan hanya menyisakan beberapa yang selamat. Justin dan yang lainnya pun mulai mencari batuan, namun beberapa saat kemudian karena ledakan itu, suku pedalaman di hutan tiba-tiba muncul. Kini para suku pedalaman itu pun membawa mereka semua ke sebuah tempat pemukiman yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini. Di sana juga diperlihatkan kepada para suku pedalaman yang langsung menyambut mereka semua layaknya hewan buruan. Dan singkat cerita, salah seorang tetua dari kepala suku itu pun datang. Ia juga menyuruh kepada seluruh penduduk di sana untuk memasukkan mereka semua ke dalam sebuah kandang hewan. Berbeda dengan Jonah, para penduduk akan melakukan ritual aneh menggunakan tubuhnya dengan mencongkel kedua mata dari Jonah. Dan ternyata seluruh tubuh Jonah ini akan dibakar dan dagingnya akan dibagikan ke seluruh penduduk di sana untuk mereka santap. Pada malam harinya mereka yang masih trauma dengan kejadian siang hari itu, kemudian Alisandro mengatakan bahwa mereka harus bisa bertahan selama tiga hari lamanya dan berharap tidak akan dibakar seperti yang dialami oleh Jonah. Dari sini terungkap sebuah fakta ternyata Alisandro ini tidak hanya menipu Justin, ternyata dia juga menipu seluruh teman-temannya dalam melakukan aksi demo tersebut. Dan memang dalam tiga hari mendatang akan ada perusahaan lain yang akan segera membuat pabrik. Perusahaan baru itu juga telah membayar Alisandro untuk menghentikan perusahaan yang lama untuk membangun sebuah pabrik di dalam hutan Amazon itu. Ternyata Alisandro adalah orang suruhan dari perusahaan baru itu. Dia memanfaatkan seluruh teman-temannya untuk berdemo dengan tujuan perusahaan yang lama akan mengutup semua aktivitas di sana dan perusahaan baru pun bisa berdiri. Keesokan paginya, kepala suku dari kelompok itu mulai membawa tahanan wanita yang terdiri dari Justin, Samantha, dan juga Amy. Samantha yang merasa ketakutan, ia pun berencana untuk melarikan diri dan melemparkan ponsel agar perhatian para penjaga tersebut dapat teralihkan. Setelah ia terbebas dari kurungan, ia segera berlari menuju perahu dan berencana akan meminta bantuan untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Di hari berikutnya, Justin kembali dimasukkan ke dalam kurungan dengan keadaan seluruh tubuh sudah dilumuri dengan cat berwarna putih. Mereka yang dalam keadaan kelaparan, kemudian para penduduk itu pun mulai memberikan mereka makanan. Tanpa mereka ketahui, ternyata itu adalah daging Samantha yang telah dijadikan bahan makanan oleh para penduduk. Sehingga pada akhirnya, Amy yang sangat terkejut, dia pun sangat purtasi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dikarenakan suku tersebut adalah suku kanibal, kemudian Lars memiliki sebuah ide untuk memusukkan semua narkoboy yang telah dia bawa ke dalam tubuh Amy. Sehingga pada akhirnya, di saat para penduduk tersebut membakar tubuhnya Amy, seketika mereka pun langsung teler karena efek narkoboy tersebut. Melihat ada sebuah kesempatan, Justin, Daniel, dan Lars memutuskan untuk segera melarikan diri dari kurungan itu. Di saat bersamaan, Alessandro justru menusukan panah bius ke tubuh Lars dan memilih agar bisa bertahan sampai besok pagi sebelum para pegawai pabrik memusedahkan seluruh suku pendalaman. Sedangkan Justin dan Daniel berhasil melarikan diri dengan meninggalkan hutan. Beberapa saat kemudian, Lars pun tersadar kembali dari pingsannya. Para suku pendalaman itu langsung memakan tubuh Lars secara hidup-hidup. Kembali kepada Justin dan Daniel. Tidak berselang lama, mereka bisa berterbebas. Keberadaan mereka pun akhirnya diketahui oleh para penduduk suku pendalaman itu. Dan pada akhirnya, mereka berdua pun kembali ditangkap. Setelah sampai di pemikman suku pendalaman itu, Daniel kembali diikat dan dilumuri cairan hijau di seluruh tubuhnya. Ternyata cairan hijau itu mengundang semut api untuk naik ke tubuhnya. Dan semut api itu langsung menggerogiti tubuhnya Daniel. Di saat bersamaan, salah satu anak dari suku itu membawa kelapa salah satu pekerja pabrik. Sehingga pada akhirnya, si kepala suku itu memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk bersiap-siap melakukan aksi perlawanan dan mempertahankan kampung halaman mereka. Di sisi lain, Justin yang masih terikat akhirnya dia berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh seorang anak suku tersebut. Dengan mengikuti arahan dari anak suku tersebut, akhirnya Justin pun sampai di tempat peperang antara suku pendalaman Amazon dengan perusahaan swasta. Di sana, Justin menyakitkan kepada para pekerja dengan berpura-pura merekam kejadian tersebut menggunakan handphone yang telah dia ambil dari Daniel sebelumnya. Alhasil para pekerja itu pun mempercayai Justin dan mulai meng-evekuasi dirinya. Di sisi lain, nasib dari Alessandro sendiri, para pekerja itu langsung meninggalkan dirinya bersama dengan penduduk suku kanibal di hutan Amazon. Dan setelah Justin telah kembali ke negaranya, dia kemudian diwawancari oleh beberapa anggota PBB serta ayahnya sendiri yang menanyakan keberadaan suku pendalaman Amazon. Namun di sini, Justin memilih untuk tidak memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Ia mengatakan bahwa suku Amazon sendiri itulah yang telah menyelamatkan mereka di saat kecelakaan berlangsung. Justin juga mengatakan suku Amazon itu tidak pernah melakukan aksi kanibalisme sesama manusia. Di sini Justin juga berpikir, jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka negara akan turun tangan dan menghancurkan suku yang masih tinggal di dalam hutan Amazon itu. Saat di akhir film diperlihatkan bahwa ternyata Alessandro masih berhasil selamat dari suku itu. Ia tertangkap oleh kamera satelit yang merekam keberadaannya di dalam hutan Amazon. Dan setelah itu, film pun selesai. Saya lagi dulu menegas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!